Intro Sebuah baja silinder memiliki panjang 10 cm dan berjari-jari 1,4 cm. Perbaikan temperatur di antara keta ujungnya adalah 157 derajat celcius. Jika koefisien konduktivitas termal dari baja adalah 50,2 W per meter Kelvin, hitunglah koneksi termalnya. Baiklah, dan pertama adalah identifikasi. Konduktivitas termal, K sama dengan 50,2 W per meter Kelvin. Panjang konduktor, L sama dengan 0,1 meter. Penampang konduktor berbentuk lingkaran berjari-jari 0,014 meter. Sehingga luas penampang konduktor adalah A sama dengan 22 per 7, 3 x 0,014, 3 x 0,014, sama dengan 6,16, 3 x 10-4 meter kuadrat. Selisih temperatur delta T adalah 157 derajat celcius. Karena delta T harus dalam satuan Kelvin, kita akan mengkonversi derajat celcius ke dalam Kelvin. Anggap saja temperatur tinggi adalah T0 derajat celcius, maka temperatur rendah adalah T0 minus 157 derajat celcius. Dalam satuan Kelvin menjadi T0 plus 273 dan T0 plus 116. Sehingga selisih temperatur dalam Kelvin, delta T sama dengan T2 minus T1, sama dengan minus 157 Kelvin. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika menghitung nilai konduksi termal adalah menambahkan 273 pada delta T. Sekarang kita bisa menghitung nilai konduksi termal. B sama dengan minus Ka dikali delta T per L. Memasukkan semua nilai. B sama dengan 48,55 Watt. Yup, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. sub indo by broth3rmax